Intro Andai saja RPKAD tak ada di Cijantung mungkin G30 SPKI akan merayakan kemenangannya Kok bisa seperti itu? Ya, sejarah mencatat, Resimen para Komando Angkatan Darat, RPKAD Kesatuan pasukan khusus TNI Angkatan Darat yang sekarang bernama Kopassus menjadi tulang punggung dalam operasi penumpasan G30 SPKI Pasukan RPKAD yang diandalkan Pangkostrat Majen Soeharto saat itu merebut dua objek vital yakni RRI dan kantor telekomunikasi dari tangan komplotan gerakan 30 September RPKAD pula yang diandalkan untuk menguasai pangkalan udara Halim Perdana Kusuma dan atas peran RPKAD pula Sumur maut lubang buaya yang digunakan komplotan gerakan 30 September menyembunyikan jenazah para jenderal yang diculik dapat ditemukan Rupanya, sebelum peristiwa G30 SPKI ada upaya dari pentolan gerakan 30 September untuk menarik abis pasukan RPKAD agar tidak ada di Jakarta saat upaya kudeta itu meletus Pentolan G30 SPKI yang coba mengeluarkan RPKAD dari Cijantung itu adalah Brigjen Suparjo Seperti apa ceritanya? Simat cerita yang akan diulas dalam video ini Setelah dapat laporan dari dua ajudan jenderal Ahmad Yani yang datang pada pagi buta ke Cijantung tentang peristiwa penculikan Menteri Panglima Angkatan Darat itu Komandan RPKAD Kolonel Sarwo Edy lantas memerintahkan Komandan Batalion 1 RPKAD Mayor C.I. Santosa Menarik kembali pasukan RPKAD yang terlanjur berangkat ke Senayan untuk mengikuti gladi resik peringatan hari abri yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober tahun 1965 Menurut Rum Ali dalam buku, Titik Silang Jalan Kekuasaan tahun 1966 Mitos dan dilema, mahasiswa dalam proses perubahan politik tahun 1959 sampai tahun 1970 yang disusunnya Pasukan RPKAD yang berangkat ke Senayan itu meski bersenjata lengkap Namun tadi bekali peluru, Kolonel Sarwo Edy memerintahkan Mayor Santosa segera menarik pasukannya kembali ke Cijantung Menurut Rum Ali, saat itu, personil RPKAD yang berada di Cijantung terbatas Terutama karena sebagian berada di daerah perbatasan dengan Malaysia atau ditempatkan di daerah lainnya Santosa segera meluncur ke Senayan dan tiba di sana tepat pukul 6.00 Mayor Santosa mengumpulkan seluruh anggota Batalion 1 Memerintahkan mereka naik truk untuk segera berangkat kembali ke Cijantung Seorang laksamana muda angkatan laut yang menjadi koordinator pasukan-pasukan yang dipersiapkan untuk acara di Senayan itu Muncul dan mempertanyakan ada apa dan hendak kemana pasukan itu pagi-pagi begini Tapi Mayor Santosa menghindar dengan sopan lalu meninggalkan tempat itu dengan cepat Di tengah perjalanan mereka berpapasan dengan sebuah truk perbekalan yang dikirim Sarwo Edy Berisi amunisi, Mayor C.I. Santosa segera membagi-bagikan peluru kepada pasukannya Sehingga sejak saat itu, pasukan yang berkekuatan beberapa kompi tersebut sudah dalam keadaan siap tempur Di markas RPKAD Cijantung Batalion 1 ini berkumpul di lapangan Bergabung dengan kompi dari Batalion 3 yang berasal dari Jawa Tengah yang tiba beberapa waktu sebelumnya Dan disiapkan untuk berangkat ke daerah perbatasan konfrontasi di Kalimantan Barat Namun terhambat keberangkatannya belasan jam karena masalah angkutan udara yang terkendala Terdapat pula sejumlah personil yang terdiri dari instruktur dari Batu Jajar yang akan ikut dalam kegiatan hari April Mayor C.I. Santosa memberikan briefing ringkas Bahwa tak ada satupun anggota pasukan yang boleh bergerak tanpa perintah darinya Dan, saya akan menembak mereka yang melanggar perintah Kolonel Sarwo Edy Wibowo yang tampil berbicara sesudah itu Membentangkan dengan singkat tentang adanya sejumlah jenderal angkatan darat yang diculik dini hari tersebut Dan belum diketahui dengan jelas oleh siapa atas perintah siapa Dibawa kemana dan bagaimana nasibnya saat itu Sarwo juga memperingatkan agar waspada Karena saat itu belum bisa ditentukan dengan jelas siapa saja yang menjadi kawan dan siapa yang menjadi lawan Menurut Rum Ali, Batalion 1 RPKAD praktis adalah sisa terakhir personil yang ada di Cijantung Sementara yang lain umumnya sudah berada di wilayah-wilayah perbatasan konfrontasi Malaysia Sebenarnya, Batalion ini bahkan hampir saja dikirim ke perbatasan Kalimantan Atas permintaan Pangkopur 2 Kalimantan Brigjen Suparjo Pada bulan Agustus tahun 1965 Panglima Komando Tempur 2 Brigjen Suparjo mengirim suatu radiogram kepada Komandan RPKAD Kolonel Sarwo Edy Radiogram di akhir Agustus itu sebenarnya agak tak lazim menurut prosedur yang ada Isinya pun cukup menimbulkan tanda tanya Setidaknya bagi Kolonel Sarwo Edy Apalagi secara pribadi Letnan Jenderal Ahmad Yani belum lama sebelumnya pernah berpesan Supaya Cijantung jangan sampai kosong Dalam radiogram itu Brigjen Suparjo meminta agar sisa pasukan RPKAD Yakni Batalion 1 Dikirim ke Kalimantan Barat untuk memperkuat wilayah perbatasan Menerima permintaan tersebut Kolonel Sarwo Edy lalu mengirim Komandan Batalion 1 Mayor C.I. Santosa ke Kalimantan Barat Untuk melakukan peninjauan di bulan September Dengan cermat Mayor Santosa memeriksa situasi dan menyimpulkan Bahwa jumlah personil yang sudah ada di sana telah memadai Apalagi kompis 1 Batalion 3 RPKAD dari Jawa Tengah akan segera tiba sebagai tambahan perkuatan Mayor Santosa lalu melaporkan kesimpulannya itu kepada Brigjen Suparjo pada tanggal 27 September Dengan demikian Mayor Santosa telah menyelesaikan tugasnya dan kembali ke Jakarta dengan pesawat Mayor Santosa agak terjengang bahwa ia ternyata bertemu Brigjen Suparjo berada dalam penerbangan yang sama Kepadanya, Suparjo mengatakan dirinya mendapat panggilan penting dari Jakarta Namun Mayor Santosa tak melihat ada siapapun yang menemui atau menjemput Pangkopur 2 itu di tempat tujuan Andaikan Kolonel Sarwo Edy memenuhi permintaan Brigjen Suparjo Praktis pada tanggal 1 Oktober pagi itu RPKAD tidak punya kekuatan tersisa di Cijantung yang bisa diandalkan Tulis Rum Ali dalam buku yang disusunnya Di komplek markas RPKAD di Cijantung Tatkala telah berada kembali di kediamannya bersama sejumlah staff Sekitar 10 lewat 30 menit Kolonel Sarwo Edy mendengar deru panser menuju ke tempatnya Sarwo bersikap waspada Seorang letnan Kolonel yang tak dikenal Sarwo meloncat turun dari panser Tetapi salah seorang staffnya yang mengenal perwira pendatang itu Memberitahu Sarwo Edy bahwa sang perwira adalah letnan Kolonel Herman Sarens Sudiro Seorang perwira yang menangani logistik tempur dan penempatannya dilakukan atas perintah letnan Jendral Ahmad Yani sendiri Herman Sarens mengaku kepada Kolonel Sarwo bahwa ia diutus Panglima Kostrat Mayor Jendral Suharto Dan untuk itu ia dibekali sepucuk surat Menjemputnya untuk bertemu dengan sang Panglima Kostrat di Merdeka Timur Belakang hari, Herman Sarens juga mengakui bahwa ia masuk ke wilayah RPKAD Kala itu dengan waspada karena sepengetahuannya sewaktu berkunjung ke Batu Jajar Terdapat sejumlah instruktur RPKAD yang merupakan simpatisan PKI Dan sebelum ke Cijantung Pagi itu bersama Jendral Umar Wirahadi Kusuma ia bertemu Mayor Jendral Suharto Setelah ia mengetahui bahwa atasannya Asisten Logistik Angkatan Darat Brig Jendai Panjaitan diculik dini hari tersebut Di Markas Kostrat Herman Sarens mendapat informasi perkiraan dari Suharto Bahwa pelaku penculikan ada kaitannya dengan PKI Sekitar pukul 10.00 Ia kemudian ditugaskan membawa surat Maijen Suharto kepada Kolonel Sarwo Edy Agak lama Sarwo Edy membaca surat Suharto Komandan RPKAD itu mempertimbangkan Apakah ia memenuhi panggilan Suharto atau tidak Panglima Kostrat Mayor Jendral Suharto bukan atasan langsungnya Dan RPKAD pun tidak berada di bawah komando Kostrat Ia tidak mengenal Suharto dengan baik Namun, ketidakjelasan keberadaan dan nasib atasan langsungnya Lieutenant General Ahmad Yani Mendorongnya untuk bersedia bertemu dan menghitung Bahwa suatu kerjasama dengan Suharto dalam situasi serba Tidak jelas saat itu mungkin ada gunanya Sebelumnya, senjata Herman sempat dilucuti Karena Sarwo Edy curiga surat dari pangkostrat itu adalah jebakan Tapi begitu anggota RPKAD yang diperintahnya cari informasi Kemarkas Satuan termasuk ke Kostrat datang Dan meyakinkan bahwa Herman Sarens memang diutus pangkostrat Baru Sarwo Edy percaya Pukul 11.00 Sarwo Edy sudah berada di markas Kostrat Dan bertemu Majen Suharto Keputusan Mayor Jendral Suharto mengajak Kolonel Sarwo Edy bergabung Dilakukan dengan memperhitungkan kedekatan komandan pasukan khusus itu Dengan Lieutenant General Ahmad Yani Takkan mungkin Sarwo Edy menolak Bila itu menyangkut nasib Ahmad Yani Tulis Rum Ali dalam bukunya Bergabungnya Kolonel Sarwo Edy Dengan setidaknya satu batalion pasukan khusus Yang sudah terkonsolidasi dan siap tempur pagi itu Menurut Rum Ali Menjadi salah satu kunci penting bagi gerakan militer selanjutnya Yang akan terjadi dalam satu labirin peristiwa yang penuh liku Sejak dini hari 1 Oktober tahun 1965 Sejak saat itulah Satu pasukan yang tangguh jadi senjata pamungkas Yang terbukti kemudian menjadi tulang punggung keberhasilan Dalam operasi penumpasan G30 SPKI Terima kasih telah menonton